Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan... ...santanya udah ketemu sama Mas Gibran ngomongin apa? Udah sering ketemu Mas Gibran. Terakhir ngomongin apa Mbak Buan? Ngomongin yang... ...hal yang penting. Apa teman-teman Mbak? Surat pengunduran di Rimba? Gak ada sama sekali. Lebih sikapnya di Rimba. Mbak DIP akan menyikapi pencalonan Mas Gibran dari bawah karni. Gak apa-apa kan belum. Baru diusulkan. Kan belum. Beliau menyatakan akan menindaklanjuti dengan... Bersama Mbak Prabowo. Ya sudah koordinasi belum. Tanya dulu ke Mas Gibran. Sudah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Saya gak tahu. Coba ditanya ke Mas Gibran. Bapuan terbaru tadi Pak Jokowi bilang. Kan Bapuan sempat bilang. Kewartawan suruh tanya ke Pak Jokowi masih dukung Ganja dan PDIP atau enggak. Tadi sudah kami tanyakan, Mbak. Terus jawabannya. Dia jawabannya. Dukung semuanya. Gimana? Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu. Gak menyatakan dukungannya kepada salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang. Justru apa yang disampaikan beliau itulah betul-betul seorang negarawan Presiden Republik Indonesia tidak boleh berpihak dalam kontestasi Pilpres yang akan datang karena berkeinginan agar jalannya Pesta Demokrasi tahun 2024 itu bisa berjalan dengan baik. Jadi, lancar, adem, ayem, gembira, rakyat tidak tertekan, tidak deg-degan. Saya apresiasi apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Bapuan, reaksi, Mbak Puan menilainya ini sejalan gak sih Mbak? Bahwa Pak Jokowi itu ya dukung semua gitu. Ini lagi pertanyaannya ditanyakan ke Pak Jokowi. Buat saya. Kalau pendapat yang Bapuan. Aksi Pak Jokowi nanya ke saya. Pendapat yang Bapuan mungkin apakah Pak Jokowi sudah adil ke semua pasion yang baca pres yang sekiranya menguat. Kan baru tiga yang kemudian sudah mendaftar, ada dua. Apa yang dilakukan Pak Jokowi, menurut saya pasti beliau bisa menempatkan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, Presidennya seluruh Rakyat Indonesia. Mbak, jika Pak Prabowo berpasangan dengan... Tadi Pak Jokowi meresetui pencalonan dari Bapuan, ada tangga Pak Jokowi? Ah, aku tanya dulu sama Pak Jokowi sebagai Bapaknya. Tadi sudah dikanya sepertinya jawabannya, seperti itu Pak. Apa jawabannya? Ya, pastinya kalau seorang Bapak akan mendukung anaknya yang terbaik untuk anaknya. Mbak, jika Mas Gibran maju, apakah tidak khawatir akan menggeru suara Pak Ganjar di Jawa Tengah, Mbak? Jangan berandai-andai. Kan belum maju, baru dicalonkan atau baru direkomendasikan. Jadi kita tunggu dulu langkah selanjutnya. Tadi sudah menyiapkan strategi khusus belum, Mbak, untuk mengamankan suara di Jawa Tengah? Sebelum ada hal-hal seperti ini juga, Insya Allah PDI Perjuangan sudah menyiapkan strategi seperti yang lain-lainnya untuk bisa, Insya Allah, memenangkan kontestasi dan pilih-pilih pres yang akan datang. Kalau jadi maju secara adair, TPDB sendiri kemana Pak? Jangan berandai-andai kalau jadi maju. Kan belum tentu maju. Tapi Mas Gibran dalam kurun waktu dua hari terakhir kan soan ke beberapa petinggi partai Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini memang sebagai kader PDIP atau sebagai sosok pribadinya Mas Gibran yang dicalonkan? Saya PDI Perjuangan juga soan silaturahmi ke semua partai. Jadi silaturahmi itu suatu hal yang wajar dan harus dilakukan. Mbak, beberapa teman-teman PDIP sempat nge-upload di Instagram atau di WhatsApp status soal Bu Mega dan Pak Jokowi. Ada Bu Mega soal menangis gara-gara Pak Jokowi. Pak Jokowi dihina. Nah ini apakah memang kode untuk mengingatkan Pak Jokowi bahwa Jokowi masih PDIP? Yang perlu saya sampaikan ada kasih ibu sepanjang masa. Ibu Mega sangat sayang atau sayang dalam artian sebagai kader terbaiknya. Tentu saja Bu Mega berharap apapun yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sebagai kader PDIP. Perjuangan adalah yang terbaik untuk bangsa dan generasi. Terima kasih telah menonton!